Kembali di kompas yang saudara puluhan warga korban keracunan masal di Cimahi, Jawa Barat masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Satu warga diantaranya harus dirawat di ruang ICU karena mengalami dehidrasi berat. Korban keracunan masal dibawa ke rumah sakit Mitra Kasih, Cimahi dan pada siang hari ini masih ada warga yang datang dengan mengalami kejala keracunan. Saat ini 41 korban keracunan yang dirawat di rumah sakit Mitra Kasih, satu diantaranya harus dirawat di ruang ICU karena mengalami dehidrasi berat. Menurut pengakuan korban, usai menyantap makanan, ia merasakan mual dan pusing. Tim dokter tengah melakukan uji lab sampel makanan. Tim dokter kemarin itu makan apa? Tim dokter kan makan nasi malam. Tim dokter itu makan nasi malam. Tawang-tawang. Apa aja itu Bu dalam sebuah itu? Lautnya, ayam sur, capcai, sambal. Curigai sih dari makanan, dicurigainya penyebabnya bakteri, itu pasti dicurigai. Cuman dari dinas katanya lagi periksa lap kesedak, periksa peses, urin, sama periksa muntahan pasien untuk mengetahui penyebab pastinya apa. Tapi sementara kita baru mencurigai bakteri dari kemungkinan. Ratusan warga di kota Cimahi keracunan makanan usai mengonsumsi makanan di acara reses anggota DPRD kota Cimahi. Hingga tadi malam korban keracunan makanan terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di kota Cimahi. Warga yang datang mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan nasi kotak yang dibagikan dalam kegiatan reses anggota DPRD kota Cimahi dari fraksi P3. Sekretaris P3 kota Cimahi membenarkan adanya kegiatan reses anggota DPRD kota Cimahi dari fraksi P3 tersebut pada hari Sabtu di RW 8 Kurahan Padasuka. Dan untuk memantau perkembangan terkini kasus keracunan masal kita sudah terhubung dengan Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di Cimahi Jawa Barat. Ahmad hingga saat ini bagaimana dengan kondisi para korban apakah telah membaik dan berapa orang yang masih dirawat di rumah sakit? Ya Juno dan Saudara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota Cimahi ini untuk total korban keracunan masal usai menyantap makanan dari kegiatan reses anggota DPRD kota Cimahi ini berjumlah sebanyak 268 dimana dari 268 itu masih ada sekitar 132 warga yang masih dilakukan perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada di kota Cimahi. Di antaranya untuk di RSUD Cibabat ada 23 orang, RS Mitrakasi ada 41 orang, RS Buspira ada 66 orang, dan RS Kasim Binda 2 orang. Jadi untuk satu warga yang sempat dirawat atau dibawa ke ruang SU itu saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan di rumah sakit Mitrakasi. Ya Mbak Tinggal, saat ini ada 132 orang yang masih dirawat. Lalu bagaimana dengan proses penyelidikan dan pengujian dari sampel makanan tersebut? Ya Juno memang untuk memastikan penyebab asli dari peristiwa keracunan masal ini, Setiap pincel sudah membawa sampel makanan ke laboratorium di Bandung untuk dilakukan uji sampel, memastikan bahwa penyebab dari keracunan ini apakah dari bakter dan makanan dan lain-lain itu, setelah kejadian ini dari saat preskrim RS Cibabat sudah melakukan proses penyelidikan awal dimana dengan mempercayai klarifikasi dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak lurah pasuka yang kebutuhan menjadi lokasi acara kegiatan Roses Anggota Dewa DPRD Cimai, yang kedua adalah meminta klarifikasi kepada pihak Cetuan DPRD Cimai untuk memastikan apakah kegiatan ini memang sudah terbenda di Cetuan DPRD Kota Cimai. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Ahmad Fadilah dari Cimai, Jawa Barat.